Hey everyone, welcome back with me Sylvia. Kalau kalian follow IG aku, kalian pasti tau banget. Jadi sekitar 1 bulanan yang lalu, aku tuh lagi nyobain salah satu lip serum lokal. Sebenernya udah banyak banget yang request aku untuk cobain ini. Tapi baru sekarang nih akhirnya aku cobain juga. Yes, bener banget. Aku lagi nyobain lip serumnya Giera. Nah, menurut klaimnya, lip serum ini tuh punya 3 fungsi. Yang pertama, dia ini bisa digunakan sebagai your lipstick mate. Jadinya dia bisa diaplikasikan sebelum ataupun sesudah penggunaan lip product. Tujuannya sendiri dia ini bisa melembabkan bibir selama kita pake lip product tersebut. Dan karena lip serum ini gak ada warnanya, jadi dia juga relatif lebih aman ya. Kalau mau dimix dengan lip product apapun. Yang kedua, katanya lip serum ini juga bisa digunakan sebagai lipstick removal. Karena di dalamnya ini ada kandungan oilnya, jadi cocok banget juga untuk mengangkat sisa-sisa lipstick yang ada di bibir kita. Nah, yang terakhir, dia ini bisa berfungsi sebagai lip serum. Yang mana bisa melembabkan bibir, menutrisi bibir, dan juga dia bisa mengembalikan warna cerah alami bibir. Kalau dibaca dari klaimnya, ini tuh bener-bener menggiurkan banget ya. Karena dengan satu lip product aja, kalian udah bisa dapetin tiga fungsi. Tapi bener gak sih bisa digunakan sebagai tiga fungsi tersebut? Nah, tujuan aku bikin video ini adalah untuk membuktikan tiga klaim tersebut. Kira-kira bener gak sih hasilnya seperti apa? Kalau kalian penasaran juga, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini. Kalau udah, yuk kita langsung masuk aja ke detail review dan juga pembuktiannya. Oke guys, itu dia tadi sedikit overview produknya. Sebelum mulai ke reviewnya, aku mau di-slammer dulu. Karena ini lip care, jadi efeknya ini bisa beda-beda di setiap orang ya. Cocok di aku belum tentu cocok di kamu dan juga sebaliknya. Tapi semua yang aku ceritain di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku setelah nyobain lip serumnya Jiera. Oke, sebelum masuk ke pembuktiannya, aku mau bahas dulu tentang produknya. Aku akan mulai dari packagingnya, jadi kalau untuk packagingnya, mereka ini sebenarnya punya tiga jenis packaging ya. Aku akan tampilkan di layar. Tapi yang punya aku ini yang versi eco-friendly dengan isi 10 mili. Jadi dia ini ada yang kemasan 20 mili, ada yang 10 mili ya. Dia ini hadir dengan box yang lengkap banget keterangan di boxnya. Dan kalau untuk bagian dalamnya, dia ini terbuat dari botol kaca. Dia transparan, jadi kita bisa lihat tekstur produknya dari bagian luar. Dan untuk dispensernya sendiri bentuknya pipet ya, jadi ini sangat memudahkan banget waktu mau aplikasi. Lanjut aku akan bahas teksturnya. Jadi walaupun dia ini oil base, tapi dia tuh masih ringan banget. Dia masih cair banget teksturnya. Dia juga masih gampang banget di blendnya. Dan dia juga cepat banget menyerapnya dan nggak menimbulkan rasa lengket. Ini tuh ringan banget, nyaman banget waktu diaplikasiin. Dan yang paling aku suka, lip serum ini tuh tidak ada color changingnya. Jadi dia tidak menimbulkan tintnya di bibir. Rasa lebih safe aja walaupun kita sering-sering pakai ataupun mau dipakai sebelum tidur. Nah untuk cara penggunanya sendiri sebenarnya simple aja. Tinggal diaplikasikan aja ke bibir. Abis itu tinggal diratain dan ini tuh nyaman banget. Dan bibir itu langsung instant glow. Nah untuk kandungannya sendiri ini tuh semuanya dari bahan natural ya. Aku akan tampilkan keseluruhan ingredientnya biar kalian bisa baca. Tapi disini aku akan bahas hero ingredientnya aja biar nggak terlalu panjang. Yang pertama mereka ini punya kandungan saffron oil. Nah saffron oil ini tuh kayak akan antioksidan ya. Jadi dia bagus banget untuk melindungi bibir kita dari radikal bebas. Dia juga bisa mempercepat penyembuhan bibir kita kalau lagi ada luka. Selain itu dia juga bisa mengurangi hiperpigmentasi yang ada di bibir. Dan juga bisa membantu mencerahkan bibir kita. Dan dia juga bersifat anti aging. Jadi kalau kalian bibirnya tuh udah mulai ada garis-garis halus. Nah ini cocok banget. Yang kedua dia mengandung macadamia oil. Macadamia oil ini tuh mengandung squalent dan juga asam oleat. Jadi dia kayak akan omega 9. Nah ini bagus banget untuk regenerasi sel kulit yang ada di bibir. Selain itu dia juga bisa membantu untuk melembabkan kulit bibir kita. Yang ketiga dia ini ada kandungan malic acidnya. Nah kalau untuk malic acid sendiri dia ini fungsinya untuk mengeksfoliasi bibir. Jadi dia bisa bantu untuk mengangkat sel kulit mati. Mengangkat kotoran yang ada di bibir. Dan nantinya bibir kita tuh tampak lebih cerah. Sekturnya juga bisa lebih halus, lembut, dan lebih kenyal. Oke sekarang kita masuk aja ke pembuktian. Jadi aku akan bahas klaimnya satu persatu. Aku akan mulai dari Giera As Your Lipstick Mate. Nah seperti yang tadi aku udah info di awal. Jadi lip serum ini tuh bisa digunakan sebelum ataupun sesudah penggunaan lip product. Kalau digunakan sebelum lip product, ini bagus banget untuk menjaga kelembaban bibir ya. Dan karena dia teksturnya juga ringan, jadi dia gak akan bikin lipsticknya atau lip creamnya tuh jadi berat. Satu lagi karena dia tidak berwarna, jadi dia tidak akan merubah warna lipstick kamu. Nah untuk pembuktiannya sendiri disini aku tes ya. Jadi aku menggunakan lip product. Disini aku pakai produk dari Eagle Lip Sauce. Ini aku pakai yang shades 2 drama. Warnanya tuh merah cerah, tapi gak norak sama sekali ya. Justru kalau dipakai tuh bisa bikin warna kulit kita jadi lebih cerah. Lip Sauce-nya ini sebenarnya dia tuh Lip Tint. Tekstur Lip Tint-nya sendiri dia bukan yang bikin kering, jadi dia agak gel dan finishnya juga lebih glowy. Nah si Lip Sauce ini juga punya stand power yang luar biasa banget. Jadi kalau kalian lagi nyari Lip Tint yang tahan seharian dan gak bikin kering, kalian bisa banget cobain yang Eagle Lip Sauce ini. Ini aku coba aplikasikan ke bibir tanpa menggunakan lip serum. Kalau pertama kali diaplikasiin mah bagus-bagus aja ya. Cantik banget hasilnya. Tapi setelah 2-3 jam penggunaan, itu udah mulai muncul cracking di bibir aku. Karena memang bibir aku tuh tipenya yang kering banget ya. Terus aku coba lagi pakai si Lip Sauce ini, tapi sebelumnya aku pakai lip serumnya dulu. Nah ini hasilnya setelah 3 jam pun dia masih tetap bagus aja. Jadi dia tetap kelihatan moist. So, Jiera Lip Serum as your lipstick matte, approve! Menurut aku penting banget ya. Apalagi kalau untuk yang bibirnya kering banget kayak aku, ini wajib banget nih. Sebelum aplikasi lip product, itu boleh banget ya aplikasiin lip serum dulu. Jadi apapun lipsticknya, Jiera Lip Serumnya. Nah yang kedua, aku bakalan cobain Jiera S Lipstick Removal. Jadi disini aku bakalan coba setengah-setengah. Nah sebelum kita battle-in, aku mau tanya dulu sama temen-temen. Biasanya kalau ngapus lipstick itu atau lip product, itu pakai apa sih? Kalau aku pribadi, itu biasanya tuh pakai sistem sekalian. Jadi sambil ngebersihin muka, itu aku bersihin bibir juga. Tapi ternyata waktu aku baca artikel ini, aku sempet kaget sih. Ternyata micellar water yang biasa kita pakai untuk menghapus makeup, itu tidak disarankan untuk menghapus lip product. Karena ternyata anatomi antara kulit dan juga bibir itu berbeda ya. Dan bibir ini tuh lebih sensitif. Makanya tidak disarankan untuk menghapus lip product kita menggunakan micellar water. Apalagi kalau kalian tuh pakai micellar water yang ada kandungan alkoholnya. Nah ini bisa banget merusak tekstur bibir dan bikin bibir tuh jadi kering dan pecah-pecah. Bahkan yang paling parah, dia ini bisa bikin bibir kita tuh jadi menghitam. Nah karena Giera Lip Serum ini tuh kandungan utamanya ada oilnya, jadi dia bisa banget untuk ngangkat sisa lipstick yang ada di bibir kita. Dan karena ekstrak oilnya ini dari bahan-bahan natural, jadi dia ini relatif lebih aman kalau kalian mau gunakan untuk lipstick removal. Nah disini aku bakalan cobain, sebelah aku akan hapus pakai micellar water, sedangkan yang sebelah lagi aku akan pakai si Giera Lip Serum. Ini kalian bisa lihat sendiri, kalau untuk yang pakai micellar water, dia itu kurang bisa ngangkat ya. Jadi di bibir itu masih ada sisa-sisa produknya. Dan kalau kalian paksa, ini tuh bakalan menyebabkan iritasi di bibir, bahkan perih banget. Tapi kalau pakai Giera Lip Serum yang tadi aku bilang, karena dia ada oil base-nya, jadi dia lebih mudah. Ini lebih gampang banget di-remove. Jadi tinggal diusapkan beberapa kali langsung bersih. Ini kalian bisa lihat sendiri hasilnya. So, Giera Lip Serum as your lipstick removal approve! Oke, sekarang lanjut lagi. Ini adalah pembuktian ketiga. Aku yakin banget ini yang paling ditunggu-tunggu. Jadi buat teman-teman yang punya bibir kering, kusam, dan gelap, ini wajib banget lihat ini. Jadi aku pribadi udah cobain sekitar satu bulanan. Ini aku bakalan tampilin before dan after penggunaannya. Kalian bisa lihat sendiri, jadi kalau untuk bibir aku before, itu sebenarnya nggak gelap ya. Cuma tipe bibir aku tuh yang kering banget, jadi sering banget pecah-pecah dan dia tuh agak kusam. Dan kalian bisa lihat keadaan afternya, itu bibir aku tuh kelihatan sedikit lebih cerah dan juga bibirnya tuh jadi lebih lembab. Tekstur bibir juga kelihatan membaik. Tapi ini bener-bener harus dengan penggunaan rutin ya. Jadi aku aplikasiinnya tuh sekitar 4-5 kali dalam sehari. Nah, aku juga mau tampilin, jadi waktu itu aku pernah bibir aku tuh dalam keadaan pecah-pecah yang sangat parah. Terus aku aplikasiin aja si Giera Lip Serum ini. Nah, habis itu setelah aku aplikasiin, dia tuh bener-bener auto lembab dong. Kalian bisa lihat, ini tuh no edit, no filter ya. Jadi bener-bener yang tadinya ngelupas-ngelupas, dia tuh copot tapi tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Dan bibirnya tuh langsung gluing. Langsung jadi kayak glass lips gitu nggak sih? Nah, satu lagi nih yang paling aku suka dari lip serum ini, dia itu ada efek sekalian ya. Jadi selain bisa melembabkan bibir, dia juga bisa sekaligus untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau misalnya kalian waktu penggunaan 1-2 kali, itu bibir kalian malah jadi pecah-pecah. Itu kalian nggak usah takut ya, karena memang yang tadi aku bilang, dia itu ada kandungan malic acidnya. Jadi dia ini bisa mengangkat sel kulit mati dan juga mengeksualisi bibir, tapi dengan gentle, dengan lembut. Jadi tanpa menimbulkan iritasi sama sekali. Jadi untuk perawatan bibir sendiri, cukup satu step aja nih. Nggak usah pakai scrub dan juga lip serum lagi. Cukup pakai lip serumnya Giera aja. Oke, aku akan lanjut kasih kesimpulan aku terhadap produknya. Yang pertama, lip serum ini tuh bisa digunakan untuk semua permasalahan bibir. Dan ini tuh bisa digunakan untuk pria dan wanita ya. Jadi buat temen-temen yang punya bibir kering, gelap, kusam, ini bisa banget pakai lip serum ini. Selain itu, dia juga punya 3 manfaat sekaligus. Selain dia bisa untuk melembabkan dan menutrisi bibir, dia juga bisa banget digunakan sehari-hari sebagai your lipstick mate. Dan dia juga bisa untuk lipstick removal kamu. Makanya menurut aku dia ini super multifungsi banget. Nah karena bahan-bahan ini natural banget, dia juga aman banget digunakan untuk anak-anak start dari 12 tahun. Selain itu buat temen-temen yang punya bibir sensitif, ini juga relatif lebih aman. Dia juga sudah bepom, jadi kalau kalian mau cobain, cus aja, gak usah ragu-ragu lagi. Nah untuk harganya sendiri, menurut aku ini masih terjangkau banget. Jadi kalau untuk yang 10 mili, ini harganya di Rp50 ribuan. Sedangkan kalau kalian memang sudah cocok, kalian bisa beli yang 20 mili, karena lebih ekonomis ya, harganya di Rp90 ribuan. Pokoknya kalau kalian mau coba juga, nanti link pembeliannya aku bakalan taruh di description box aku. Nah kalau kalian pengen lihat produk Jira yang lainnya, langsung aja kepoin Instagramnya mereka. Aku bakalan tulis di layar, atau linknya juga akan aku taruh di description box aku. Oke guys, sekian dulu untuk review aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu dan bisa memberikan informasi lebih buat temen-temen semua. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya, supaya gak ketinggalan racun lainnya dari aku. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.